Assalamualaikum, halo teman-teman jumpa lagi dengan channel Salman. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pentingnya teman-teman memahami karakteristik dan sifat dari hewan kelinci. Sebelum mulai usaha ternak kelinci, penting bagi calon peternak untuk memahami karakter dan sifat kelinci sebagai hewan ternak agar perawatan yang tepat dapat memperpanjang umur kelinci. Jangan lewatkan informasi penting yang akan kami bagikan di video ini dan pastikan untuk menonton sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting yang akan kami sajikan. Berikut ini karakteristik kelinci yang perlu dikenali saat ingin memeliharanya. 1. Hewan nocturnal Salah satu karakteristik kelinci yang sedikit diketahui banyak orang adalah kelinci cenderung aktif di malam hari. Atau sering disebut dengan hewan nocturnal. Ini dibantu oleh penglihatan yang tajam ketika kelinci berada di ruangan yang remang-remang. Bahkan mata kelinci berada di sisi kiri dan kanan kepala, sehingga bisa melihat 360 derajat. 2. Hewan herbivora Meskipun diklasifikasikan sebagai mamalia, kelinci adalah hewan herbivora pemakan tumbuhan. Kelinci lebih suka sayuran, biji-bijian atau rumput. Oleh karena itu bahan pakan harus disediakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka. 3. Memiliki telinga yang panjang Kelinci dibedakan dari hewan lain melalui telinganya yang panjang. Berkat telinganya yang panjang ini, kelinci memiliki pendengaran yang sensitif untuk mendeteksi mangsa. Selain itu, telinga kelinci yang panjang dapat mengatur dan menstabilkan suhu tubuh. 4. Hewan vertebrata Kelinci adalah kelompok mamalia yang tergolong vertebrata, artinya memiliki tulang belakang. Tulang belakang menopang tubuh, melindungi sum-sum tulang belakang, dan menghubungkannya ke sistem saraf. Oleh karena itu, komposisi tubuh dan sistem kerja organ kelinci jauh lebih sempurna. 5. Vivipar Kelinci diklasifikasikan sebagai hewan vivipar karena berkembang biak dengan cara melahirkan. Proses reproduksi kelinci embryonik terjadi di dalam kelinci betina, sehingga janin menerima nutrisi dari indukannya. 6. Memiliki gigi depan yang panjang Kelinci memiliki sepasang gigi depan yang besar atau gigi seri yang digunakan untuk mengunyah atau memotong makanan. Gigi kelinci juga cukup kuat untuk mencubit dan melarikan diri dari pemangsa. 7. Memiliki kaki belakang yang kuat Kelinci memiliki kaki belakang yang kuat untuk berjalan, berlari, dan melompat. Karakteristik kelinci ini memungkinkannya untuk melompat hingga 10 kaki menggunakan keempat kakinya. Tidak heran jika mereka dapat menyelamatkan diri dengan cepat, karena kelinci dapat menemukan mangsa dan pemangsa. Karakteristik kelinci dengan kakinya tersebut dapat membantunya melompat 3 meter dan menghindari musuh dan bahaya dengan cepat. Inilah sebabnya mengapa kelinci terkenal dengan hewannya yang lincah dan bergerak cepat. 8. Kelinci tidak bisa muntah Hal ini karena sistem pencernaan kelinci secara fisik tidak mampu bergerak mundur. Menurut pendapat peneliti, kelinci sebenarnya tidak bisa muntah karena hanya memiliki usus dan tanpa lambung. Sebagai proses pencernaannya, 9. Penakut dan Sensitif Kelinci cenderung penakut dan mudah stres, hindari kebisingan atau gangguan yang membuat mereka tidak nyaman. 10. Kelinci dapat melahirkan 20-40 bayi setiap tahunnya Tidak bisa membayangkan, bukan? Hewan lucu ini bisa melahirkan 20-40 bayi dalam setahun. Jadi ini peluang usaha buat teman-teman untuk membangun peternakan kelinci. Itulah beberapa karakteristik dan sifat kelinci yang perlu dipahami oleh para calon peternak sebelum memulai usaha ternak kelinci. Kita dapat merawat dan memelihara kelinci dengan baik, sehingga dapat mengembangkan usaha ternak kelinci yang sehat dan berkelanjutan. Baik, buat teman-teman yang sudah nonton video ini kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga konten-konten yang telah kami bagikan di channel ini memberikan inspirasi, hiburan dan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan konten terbaru, dan jangan ragu untuk memberikan komentar dan saran pada kami, agar kami bisa terus meningkatkan kualitas konten yang kami berikan. Sampai jumpa di video berikutnya dan mohon maaf bila ada kekurangan, kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.